Perlu juga Anda pahami ya, karena disini saya lihat ibu-ibu semua gitu kan, keseimbangan itu juga bisa disebabkan oleh karena apa yang masuk atau diserap di kulit Anda. Ya, jadi saya bikin Anda agak sedikit kepo aja ya, penasaran. Ibu-ibu nanti coba lihat, kalau Anda yang pakai kosmetik ya maaf ya, nanti coba lihat bahan-bahan yang ada di kosmetik itu. Nanti ibu-ibu coba lihat, teman-teman coba lihat, setelah Anda lihat bahan-bahan di situ, nanti coba dicatat. Lalu Anda masuk ke Google atau internet, lalu tulislah di Google itu, tulislah di Google itu, namanya endocrine disruptor, endocrine disruptor. Endocrine disruptor itu tulisannya E-N-D-O-C-R-I-N-E spasi D-I-S-R-U-P-T-O-R. Endocrine disruptor. Kalau Anda ketemu ya, kata-kata endocrine disruptor bahannya apa saja, dan itu ada pada apa yang Anda pakai, maka Anda sedang memasukkan bahan-bahan yang menyebabkan ketaseimbangan hormon di badan Anda dari kosmetik. Saya sempat dikirimi sebuah video ya, oleh seorang teman saya, dokter kandungan juga. Ada seorang ibu-ibu ya, di Amerika gitu, dia menderita kanker cervix, sudah stadium 3 atau 4 lah, seperti itu, dan disarankan kemu oleh dokternya. Kemudian subhanallah, dia akhirnya nggak mau, dan disarankan informasi kan sangat luas ya, sangat luas. Dan subhanallah, akhirnya, itu judulnya apa ya, I cure my cervical dysplasia in 6 months, kalau nggak salah, judulnya itu. Ada seorang namanya, siapa namanya, Barbarahana, Barbarah, atau siapalah gitu kan. Itu, dan dia nge-trace bu, dia nge-trace, dia ngelacak bahan-bahan kimia yang masuk ke badannya, mulai dari dia bangun tidur, sampai dia tidur lagi. Puluhan bahan-bahan, dari sampu, dari odol, dari apa namanya, kosmetiknya, banyaknya luar biasa, betul-betul kalian. Bahkan kalau Anda yang sedikit, saya bikin agak sedikit deg-degan gitu kan, kalau Anda mau lihat ya, sebenarnya di Amerika sendiri, di Amerika sendiri, kalau ibu-ibu lihat, atau buka lah di Google juga, coba ditulis di Google itu, warning on toothpaste, warning on toothpaste, jadi peringatan pada pasta gigi. Di Amerika, pasta gigi itu ada peringatannya. Peringatannya apa? Jika tertelan, if swallow, jika tertelan, hubungi pusat pengendalian racun setempat. Itu di Amerika. Nanti coba lihat. Kalau melihat di Google itu ada tuh. Pertanyaannya kok sampai odol, sampai pasta gigi aja, sampai ada peringatan kayak begitu. Itu Masya Allah luar biasa gitu kan. Ya karena tadi, ya banyak bahan-bahan yang tadi menyebabkan ketaseimbangan yang suka tidak suka, mereka harus masukkan di situ atas sama produksi atau apapun itu urusan mereka lah. Makanya saya pesan kepada Anda yang usaha ya, yang usaha bisnis atau apapun ya, baik bisnis makanan, minuman, atau mungkin ya kosmetik atau toiletris, atau apapun lah bentuknya dipakai manusia, bikinlah produk yang tidak memberikan bahaya kepada orang baik jangka pendek atau jangka panjang. Pesan saya sih gitu aja. Ya karena kalau sudah orang sakit gara-gara apa yang kita makan, ibu-ibu Anda bikin makanan, Anda bikin katakanlah produk makanan. Dan makanan itu misalkan penuh dengan gula pasir. Gara-gara makanan tadi, tiba-tiba ada orang sakit. Ya kita tanggung jawab lah dosa kita. Ya, jadi jangan cuma sekedar kejar repeat order gitu kan. Tapi kejar juga bagaimana makanan yang dimakan itu, itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari sisi kesehatan dan juga di sisi rasa juga bisa. Seperti itu.